Fathul Mekah, Pembebasan Kota Mekah Awal bulan Sulhada, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh Robongan besar tersebut membuat 70 ekor unta sebagai hewan kurban Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah terutama kaum hajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraish bertanya tentang keperluan robongan Nabi datang ke Mekah Putusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan Tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembeli kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah Namun, orang-orang Quraish tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya Melihat penolakan orang-orang Quraish, Nabi Muhammad memutus Usman bin Afan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka Usman bin Afan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Usman untuk melakukan tawaf di Kaabah Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Usman menolak tawaran tersebut Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum Muslim dan Quraish Mekah Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum Muslim, sedangkan delegasi kaum Quraish dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr Perundingan yang berjalan alat tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan Yang isinya, pertama, kencatan senjata antara kaum Muslim dan Quraish Mekah selama 10 tahun Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya Maka dia harus dikembalikan Dan jika ada Muslim yang datang kepada kaum Quraish, maka dia tidak akan dikembalikan Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum Muslim maupun kaum Quraish Keempat, pada tahun tersebut, rombongan kaum Muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah Pada tahun berikutnya, kaum Muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus Kelima, perjanjian antara kaum Muslim dan Quraish Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah tersebut dibuat rangkap dua, masing-masing untuk kaum Muslim dan kaum Quraish Mekah Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak Muslim itu membuat para sahabat keberatan Namun, Nabi Muhammad berhasil menyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum Muslimin Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaibiyah Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian Dua suku yang saling berperang, yaitu suku Kuza'ah dan suku Bakr menjatuhkan pilihan mereka Suku Kuza'ah bergabung ke kaum Muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraish Mengikuti isi perjanjian Hudaibiyah, suku Kuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum Muslim Namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut Kaum Muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazira Arab Selain itu, kaum Quraish Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya Ketika pihak Quraish melakukan pelanggaran Suku Bakr melakukan penyergapan terhadap suku Kuza'ah di sebuah oasis Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraish Mekah Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya Mengambil keputusan penting menyerebu Mekah Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraish yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran Mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khotob dan Ali bin Abi Talib Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar Di dera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah Para depanjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan Yaitu Fatku Mekah atau Pembebasan Kota Mekah dari tangan kaum Quraish Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad Nabi Muhammad membagi tiga pasukannya melewati jalan yang berbeda Sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraish hanya bisa pasrah Karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga Dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya Mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah Yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah Dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah Hari itu, 17 Ramadhan tahun ke-8 Hijriah Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraish Mekah Saat itu juga berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah dihancurkan Pebebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah Tidak hanya di Jazirah Arab Tetapi juga di seluruh dunia Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh Bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh Tanpa pertumbahan darah Sekaligus tanpa pembalasan dendam Dalam tradisi Arab Pia yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut Pia yang kalah telah diampuni Setelah Kaabah dibersihkan dari berbagai jenis berhala Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan Terima kasih telah menonton!